Respon Carlos Fortes kembali reuni dengan Fintinho di PSIS Semarang. Penyerang PSIS Semarang Carlos Fortes akan mendapatkan tandem baru di lini serang seiring keputusan manajemen Mahesa Jenar mendatangkan winger lincah berkebangsaan Portugal, Guilherme Victor. Fintinho didatangkan PSIS untuk menjadi pelayan Carlos Fortes dalam urusan mencetak gol. Fortes tak menampik jika ia turut terlibat dalam kedatangan Fintinho, ia memberikan rekomendasi rekannya tersebut untuk dipantau manajemen Mahesa Jenar. Saya bermain dengannya satu musim di Portugal, kami membangun hubungan pertemanan yang bagus, tapi bukan saya yang membawa dia ke sini, saya bicara ke manajemen bahwa dia pemain yang bagus untuk tim, kata Fortes. Dia menambahkan, sosok Fintinho merupakan pemain pekerja keras yang sangat cocok untuk kebutuhan PSIS di putaran kedua Liga satu musim ini. Seperti yang terlihat pada latihan pertamanya di PSIS dia main bagus, dia membuat kombinasi yang baik dengan pemain lain, dia berlari, dribble, crossing, kita butuh sosok pemain yang pekerja keras untuk membuat permainan yang bagus, ungkapnya. Hadapi top skor Liga satu, PSIS Semarang, Persib punya David Dasilva, kami juga punya Septian David. PSIS Semarang wajib mewaspadai striker Persib Bandung, David Dasilva yang saat ini tengah on fire atau dalam kondisi prima. Menghadapi PSIS Semarang, David Dasilva dalam penampilan terbaik atau top performance bersama Persib. Sejauh ini, David Dasilva mengumpulkan 15 gol dan menjadikan dirinya sebagai top skor sementara Liga satu musim ini. Penampilan David Dasilva bersama Persib ini turut jadi perhatian pelatih chartaker PSIS, M. Ritwan. Ritwan menilai performa impresif David Dasilva di Persib juga tak lepas dari pemain lain, sehingga ia menyiapkan timnya untuk mewaspadai seluruh pemain Persib. David Dasilva pemain yang bagus, tapi on fire-nya dia itu juga on fire-nya yang lain. Jadi bukan hanya David yang berbahaya, tapi pemain lain itu juga berbahaya, kata M. Ritwan kepada Tribun Banyumas.com, Jumat, tanggal 27 Januari tahun 2023. Ia meyakini timnya mampu mengalahkan Persib sekaligus memutus tren positif Persib yang tampil tak terkalahkan dalam 12 laga berturut-turut. Setidaknya jika mereka punya David di sana, kami juga punya David di sini, kata Ritwan. Head-to-head PSIS Semarang versus Persib Bandung, dua rekrutan anyar bisa putus dominasi Maung, Fintinho. Pertama, Adi Satrio, keeper ini sering melakukan penyelamatan-penyelamatan krusial yang membuat PSIS Semarang berhasil mempertahankan tren positifnya di Liga 1 2022. Selanjutnya, Brandon Schoeneman yang merupakan back muda milik PSIS Semarang berhasil menunjukkan penampilan yang solid saat menghadapi Arema FC di pekan ke-20 Liga 1 2022 lalu. Selain itu, ada rekrutan anyar PSIS Semarang yang digadang-gadang bisa menjadi kunci tumpulnya serangan Laskar Mahesa Jenar pada putaran pertama Liga 1 2022 lalu. Sosok Fintinho, winger kanan yang kabarnya sudah resmi digayat oleh PSIS Semarang diproyeksikan akan membantu daya gedor Laskar Mahesa Jenar di putaran kedua Liga 1 2022 mendatang. Namun, nama Fintinho masih belum terdaftar di skuad PSIS Semarang setidaknya hingga Jumat, tanggal 27 Januari tahun 2023. Dilansir tribunwow.com dari Transfermark, PSIS Semarang hanya mampu meraih satu kali hasil imbang dan dikalahkan Persib Bandung sebanyak empat kali dalam lima pertandingan terakhir. Tentunya, PSIS Semarang yang sedang berada dalam tren positif tak ingin dibuat malu di depan pendukungnya sendiri saat menjamu Persib Bandung. Menarik untuk dinantikan bagaimana jalannya laga antara PSIS Semarang melawan Persib Bandung di pekan ke-21 Liga 1 2022 kelak.